Kami beriman kepada Muhammad sebagai seorang lebih Kami juga tidak memaksa kamu untuk tidak percaya kepada Muhammad Sebaliknya kami beriman kepada Yesus Kristus Tidak ada hak Islam untuk melarang kami Semua umat manusia di dunia ini Terlebih lagi di Indonesia Undang-undang adalah menjamin semua umat menjalankan ibadah masing-masing Terserah ibu tidak percaya Itu mah terserah ibu Terserah ibu Itu hak ibu Tidak ada menerang Bukan gitu Helen Saya memang beriman kepada Nabi Muhammad Tapi kan kamu mengklaim Kata kamu Yesus berkata Sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk Apa sebarkanlah ke seluruh bangsa-bangsa Nah gimana kamu bisa dipercaya kata-kata Yesus yang terakhir itu Kesaksian dari ketiga Injil ini saja berbeda-beda Sementara jelas Yesus katakan di ayat lain Aku hanya untuk Bani Israel Kemudian membuatannya akan lahir Raja yang akan lahir seorang anak yang akan mengembala umatku Israel Kata Tuhan sendirilah yang berkata Akan ada gembala yang mengembala umatku Israel Gitu loh Lalu Yesus melarang Jangan kalian kebangsa lain kepada muridnya Dia bilang Jangan kebangsa lain Kalian pergi saja ke Bani Israel Yang terakhir Coba kita pakai otak sedikit ya Kalau dia itu Yesus ya Dia adalah Tuhan Dia bisa dong kemana saja dia pergi Kenapa dia tidak pergi ke Asia Kenapa dia tidak pergi ke tempat lain Kenapa harus Paulusin ke Asia Kenapa tidak Yesus Kenapa dia cuma muter-muter di Yerusalem saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Herobbilalamin Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa suhfihi ajma'in Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan kita selalu sehat Soalnya fiat Tidak kurang suatu apapun Murah sandang Murah pangan Murah rezeki Didelaskan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Dalam kesempatan kali ini Kita akan sajikan Sebuah perdebatan yang sangat seru sekali Antara Riva versus Helen Yang membahas tentang Ayat-ayat yang mengajarkan Bahasanya Yesus menyuruh untuk mengajarkan Mengincili semua makhluk di dunia ini Termasuk yang ada di dalamnya itu Ada yang disuruh minum meracun Dan lain-lain Nah bagaimana keseruan di antara keduanya Yang pasti akan sangat seru sekali Kita saksikan saja Selengkapnya Helen Yesus itu emang gak gila hormat Emang dia gak minta disembah Karena emang dia bukan Tuhan Helen Kan dia bilang dia utusan Kata dia jangan panggil Bapamu yang lain Hanya satu Bapamu Nyahlah engkau iblis Hanya kepada dia Engkau berbakti Kepada siapa coba Masa sih Yesus mengatakan Harus berbakti kepada dia Bukan kepada dirinya Masa Yesus main-main kucing-kucingan gitu Sudah jelas-jelas iblis loh Masa dia Harus Apa namanya itu Bermain-main kata-kata Dengan iblis Dia bilang gini Nyahlah engkau iblis Hanya kepada dia Engkau harus berbakti Lalu kepada siapa coba Aduh Helen Memang Yesus tidak pernah melakukan Tuhan Karena emang dia bukan Tuhan Loh Gitu Tidak hanya Israel Ya Perintah dia sebelum dia naik ke surga Dalam Injil Matius Injil Matius pasal 28 Ayat 18 sampai 20 Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Semua bangsa Semua bangsa di dunia ini Untuk menjadi murid Yesus Dan bakti mereka Dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Jadi bukan cuma orang Israel Makanya saya berulang kali bilang Jangan suka cemet-cemet Ayat Karena itu kalian tetap Ya Tetap tidak tahu kebenaran Karena hobi kalian hanya bisa cemet-cemet Ayat Kapan itu Helen Yesus bilang itu kapan Kapan itu dia bilang kayak gitu Kan dia suruh murid-muridnya Supaya jangan pergi ke tempat lain Kok kontradiksi gitu Yesus Jangan kalian pergi ke bangsa lain Melainkan hanya kepada Bani Israel Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel Kenapa itu kok jadi kamu berubah begitu Siapa yang merubah-merubah itu Mana itu Dimana itu ceritanya itu Kan sudah saya kasih ayatnya Injil Matius Pasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Baptislah mereka semua bangsa Injil Matius Pasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Ibu baca ya Bukan saya mengarang Tapi itu dalilnya Bahwa dalam Injil Matius Pasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Yesus menegaskan Kepada murid-muridnya Sebelum dia naik ke surga Pergilah Pergilah Jadikanlah semua bangsa Muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Paham ibu Ia Helen Yang tersebut adalah Injil ini Dan tanda-tanda orang yang mempercaya ini Akan minum racun Dia tidak akan mati Kok beda-beda Yang mana yang betul Ketiga orang ini Mana yang betul Pernyataan Yesus Sampaikan kepada bangsa Bangsa Yang satu Mengatakan Sampaikan kepada seluruh Makhluk Yang satu lagi Kalau siapa yang percaya Tanda-tanda ini Akan menyertai Dan bahkan Hanya di Markus Sendiri Begitu ya Ada ayat racun Gimana ini ceritanya Helen Kok sabda Tuhan Beda-beda Ini di semua tempat ini Yang Markus Berani-beraninya Lagi nambahin Ayat racun Yang lain Gak ada Nama nambahin Ayat racun Gimana kami Umat Islam Mau percaya Uang Kesaksiannya Berbeda-beda Kok Helen Gimana tuh Helen Kalau kata Mau beda-beda Ya Itu terserah Ibu Ya Kamu beriman Kepada Muhammad Kami juga Tidak melarang Bu Ya Kamu beriman Kepada Muhammad Sebagai seorang Nabi Kami juga Tidak Tidak memaksa Kamu untuk Tidak percaya Kepada Muhammad Sebaliknya Kami beriman Kepada Yesus Kristus Tidak ada Hak Islam Untuk melarang Kami Semua umat Manusia Di dunia ini Terlebih lagi Di Indonesia Undang-undang Menjamin Semua umat Menjalankan Ibadah Masing-masing Terserah Ibu tidak percaya Itu mah Terserah Ibu Terserah Ibu Itu hak Ibu Gak ada Yang melarang Bukan Bukan Gitu Helen Saya Memang beriman Kepada Nabi Muhammad Tapi kan Kamu Ngeklaim Kata Kamu Yesus Berkata Sebarkanlah Injil Keseluruh Makhluk Sebarkanlah Keseluruh Bangsa-bangsa Nah Gimana Mau Bisa Dipercaya Kata-kata Yesus Yang terakhir Itu Kesaksian Dari Ketiga Injil Ini Berbeda Sementara Jelas Yesus Katakan Di ayat Lain Aku Hanya Untuk Bani Israel Kemudian Nubuatannya Akan Lahir Raja Yang Akan Lahir Seorang Anak Yang Akan Mengembala Umatku Israel Kata Tuhan Sendirilah Yang Berkata Akan Hadar Gembala Yang Mengembala Umatku Israel Gitu Loh Lalu Yesus Melarang Jangan Kalian Kebangsa Lain Kepada Muridnya Dia Bilang Jangan Kebangsa Lain Kalian Pergi Saja Ke Bani Israel Yang Terakhir Coba Kita Pakai Otak Sedikit Ya Kalau Dia Itu Yesus Ya Dia Adalah Tuhan Dia Bisa Dong Kemana Dia Pergi Kenapa Dia Tidak Pergi Ke Asia Kenapa Tidak Pergi Ketempat Lain Kenapa Harus Paul Lusin Ke Asia Kenapa Gak Yesus Kenapa Dia Cuman Muter Muter Di Yerusalem Padahal Hidupnya Berapa Tahun Umurnya 33 Tahun Loh Harusnya Kan Dia Dari Kecil Udah Jadi Tuhan Kan Kenapa Dia Cuman Muter Muter Di Yerusalem Dibanding Israel Dibanding Dia Berkata Dimana Orang Yahudi Disitulah Aku Memberi Pengajaran Gak Tanya Kenapa Gak Dia Yang Pergi Ke Bangsa Bangsa Bahkan Dia Larang Dia Larang Muridnya Pergi Ke Bangsa Lain Eh Tiba Tiba Menurut Kesaksian Matius Marcus Lukas Johannes Mengatakan Dia Suruh Muridnya Ke Bangsa Bangsa Lain Eh Ternyata Kesakiannya Juga Beda Beda Bahkan Kata Si Marcus Boleh Minum Racun Tanda Tanda Itu Akan Menyertai Orang Yang Percaya Udah Pernah Gubuktiin Belum Kalau Memang Itu Sabda Yesus Yesus Memang Datang Sebagai Manusia Menjadi Hamba Menjadi Guru Menjadi Rasul Dan Terutama Dia Adalah Guru Dia Adalah Tuhan Injil Yohanes Pasal 13 Ayat 13 Yesus Mengatakan Kepada Murid-murid Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Karena Memang Akulah Guru Dan Tuhan Akulah Guru Dan Tuhan Artinya Yesus Mengakui Di depan Murid-muridnya Bahwa Dia Guru Sekaligus Tuhan Ya Tuhan Paham Islam Selalu Bertanya Dimana Yesus Bilang Dia Tuhan Dimana Yesus Mengaku Dia Tuhan Injil Yohanes Pasal 13 Ayat 13 Disitu Yesus Bercakap Cakap Dengan Murid-muridnya Dan Murid-muridnya Menyebut Dia Guru Dan Tuhan Dan Yesus Menjawab Mereka Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Karena Memang Akulah Guru Dan Tuhan Ya Aku Bukan Mengkau Ibu Tapi Itu Tertulis Dalam Injil Dan Injilnya Itu Sudah Saya Bacakan Di Atas Makanya Dengar Tien Saya Sampai Selesai Biar Ibu Tinggal Tidak Asal Asumsi Saya Sudah Ambil Injilnya Injil Matius Pasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Itu Perintah Yesus Sebelum Ia Naik Ke Surga Makanya Saya Bilang Ya Jangan Urusin Keimanan Orang Lain Urusin Keimanan Cari Tau Apa Apa Yang Kau Beriman Itu Benar Atau Tidak Daripada Pusing Mengurusin Keimanan Orang Lain Ya Sudah Saya Tegaskan Saya Baca Injilnya Injil Matius Pasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Disitu Yesus Menyuruh Murid-muridnya Pergi Dan Jadikan Semua Bangsa Muridku Tapi Masih Nyeel Juga Aduh Dibawa Lagi Injil Yohanes 13 13 Itu Kan Dibilangin Itu Kan Translit Dari Kata Kurios Kurios Itu Kan Bukan Teos Sementara Teos Itu Kan Artinya Tuhan Kurios Artinya Orang Yang Dihormati Karena Apa Ibrahim Dipanggil Kurios Hanun Dipanggil Kurios Daud Dipanggil Kurios Alias Lord Ya Enggak Sih Jadi Itu Bukan Tuhan Masa Dari Tuhan Menjadi Tuhan Aduh Helen Udah Berkali-kali Yohanes 13 13 Di bawah Dibantah Serah Lila Helen Lu Mau Nyembah Yesus Silahkan Tapi Nanti Lu Waktu Ketika Yesus Berterus Terang Jangan Nangis Kita Kita Udah Ngingetin Lu Ketika Yesus Nanti Turun Nyalah Kalian Pembuat Kejahatan Ya Jadi Bukan Kita Kita Nanti Kita Kita Nggak Pernah Memanggil Dia Tuhan Kita Kita Nggak Pernah Mengusir Setan Dengan Nama Dia Kita Kita Nggak Pernah Bermujizat Menggunakan Nama Dia Nggak Pernah Kita Iya Helen Aku udah Baca Juga Cuman Aku Bertanya Kepada Kamiu Kok Ada Beda Beda Itu Di Injil Lain Juga Di Markus Dikatakan Sebarkan Injil Keseluruh Makhluk Helen Perintah Yesus Mah Gitu Sebarkan Injil Keseluruh Makhluk Makhluk Halus Makhluk Bawah Air Makhluk Udara Yang Ada Burung Burung Berterbangan Itu Makhluk Helen Seperti Jinta Om Itu Makhluk Helen Kamu Harus Menyampaikannya Helen Kamu Harus Bertanggung Jawab Menyebarkan Injil Keseluruh Makhluk Helen Dimana Pertanggungjawaban Kamu Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Helen Sebarkanlah Helen Keseluruh Makhluk By the way Helen Bahkan Kata Markus Barang Siapa Yang Mengimaninya Dan Percaya Maka Tanda-tandanya Akan Menyertai Apa Helen Minum Racun Kagak Metong Helen Cerigit Ular Kagak Metong Helen Bagaimana Kami Mau Percaya Helen It Takut Wow Terserah Itu kan Terserah Ibu Ibu Mau Bilang Dari Ya Tansi Dari Kurios Mau Dari Mana Dari Hongkong Dari Amerika Dari Mana Itu Terserah Ibu Up to you Bodoh Amat Itu Kemarin Kemarin Saya Sudah Bicara Dengan Yang Lain Saya Bilang Apapun Kata Orang Tentang Yesus Apapun Kata Orang Tentang Kami Kami Anggap Saja Seperti Pepata Mengatakan Bahwa Anjing Menggonggong Kami Tetap Beriman Kepada Yesus Kami Tidak Perduli Suara Suara Sumbang Seperti Pepata Mengatakan Anjing Menggonggong Kami Tetap Beriman Kepada Yesus Kami Anggap Saja Suara Suara Sumbang Di Luar Sana Itu Seperti Anjing Yang Menggonggong Ibu Ya Paham Ya Ibu Jadi Kami Tidak Perduli Dengan Gonggongan Anjing Anjing Liar Yang Tidak Etis Itu Ya Kami Tidak Perduli Ibu Kami Tetap Beriman Dan Iman Kami Itu Tidak Akan Pernah Digoyakan Oleh Apapun Kalau Ibu 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 Pikir Al-Quran Ibu Itu Di Seluruh Dunia Itu Isinya Sama Ya Bu Ya Seluruh Dunia Itu Isinya Sama Ya Ibu Saya Lagi Pelajari Al-Quran Ya Bu Jadi Nanti Tunggu Saja Kejutan Kejutan Kedepan Ya Tapi Kalau Alam Kebaiknya Kalau Andanya Ibu Tidak Terlalu Ikut Sampur Keyakinan Orang Lain Karena Muhammad Mengatakan Bahwa Agamamu Agamamu Agamaku 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 Yup Paham Paham Ibu Helen Udah Ketemu Mana Al-Quran Yang Berbeda Surah Al-Fatihah Di Seluruh Dunia Ada Nggak Al-Fatihah Versi Lain Coba Dih Helen Nggak Nggak Udah Banyak Sikit Aja Atas Surah Al-Ikhlas Versi Lain Aku Pengen Tau Baca Ada Nggak Yang Beda Maksudnya Beda Coba Helen Dicarikin Helen Kamu Udah Ketemu Harusnya Kamu Udah Viral Helen Kamu Berhasil Menemukan Surah Al-Fatihah Versi Berbeda Helen Yesus Itu Emang Nggak Gila Hormat Emang Dia Nggak Minta Disembah Karena Emang Dia Bukan Tuhan Helen Kan Dia Jangan Panggil Bapamu Yang Lain Hanya Satu Bapamu Nyahlah Engkau Iblis Bakti Kepada Siapa Coba Masa Si Yesus Mengatakan Harus Berbakti Kepada Dia Bukan Kepada Dirinya Masa Yesus Main Kucing 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 Gitu Jelas Iblis Masa Dia Harus Bermain Kata Kata Dengan Iblis Dia Bila Gini Nyalah Engkau Iblis Hanya Kepada Dia Engkau Harus Berbakti Lalu Kepada Siapa Coba Aduh Helen Memang Yesus Tidak Pernah Mengaku Tuhan Karena Emang Dia Bukan Tuhan Loh Gitu Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!